Memirsa sebuah perpustakaan Apung berdiri di batas negeri, tepatnya di sungai Ketungau, desa Wirayuda, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Ya, keberadaan perpustakaan Apung ini disambut baik masyarakat, khususnya anak-anak yang tinggal di perbatasan. Inilah perpustakaan Apung yang diresmikan Dandim 1205 Sintang, Kalimantan Barat, yang juga sekaligus sebagai Dansat Gas TNI Menunggal Masuk Desa atau TMMD 109. Perpustakaan Apung ini memiliki ribuan buku bacaan yang bisa membuka wawasan bagi anak-anak agar memiliki pengetahuan yang sangat luas. Apalagi di wilayah perbatasan negara belum memiliki perpustakaan global, sehingga membuat minat baca anak-anak perbatasan sangat minim. Dan Satgas TMMD 109 Sintang, Letkol Eko Bintara Saktiawan mengatakan, kendati TMMD selesai, namun perpustakaan Apung di batas negeri ini harus terus beroperasi. Sebab TNI memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan generasi masa depan yang lebih baik. Kita merasa bertanggung jawab untuk bagaimana menyiapkan generasi di masa depan. Karena generasi muda yang sekarang ini adalah tumpuan kita nanti di masa mendatang bagaimana memajukan negeri ini, membentengi negeri ini melalui ilmu pendidikan. Bahwa buku adalah sumber ilmu. Dengan menggunakan masker dan menerapkan protokol kesehatan, anak-anak antusias membaca buku-buku yang sudah disiapkan. Adanya perpustakaan ini kami sangat merespon baik sekali, karena melalui perpustakaan ini anak-anak dapat mengerti sebenarnya, oh seperti ini perpustakaan rupanya. Banyak buku dan mengasihkan, mereka memiliki pengetahuan yang baru, pengalaman yang baru, mereka bisa mendapatkan informasi yang baru. Jadi senang ya ada perpustakaan ya? Senang. Kepengen ada terus nggak? Ya. Ajak teman-temannya ya untuk membaca ya? Ya. Di tengah pandemi COVID-19, perpustakaan Apung di batas negeri ini diharapkan melatih anak-anak agar hobi membaca dan tidak bergantung pada gawai yang berdampak sosial pada anak-anak saat ini. Dari Sintang, Kalimantan Barat, UUN Yunyar, AINews, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.